Seorang pengamen di Mojokerto menghabiskan sore hari dengan mengajar membaca Al-Quran. Mengajar-mengajini dilakukannya tanpa memungut biaya. Mengamen dari satu lokasi ke lokasi lainnya menjadi aktivitas harian Eko Misdian Toro. Jalan Majapahit di Bundo Kerto sering menjadi lokasinya mencari rezeki. Penolakan dari pemilik toko sering diterima oleh ayah dua anak ini. Tapi siapa sangka pengamen yang satu ini juga seorang guru mengaji. Eko bahkan memiliki lebih dari 100 murid. Mengajar-mengaji, rutin dilakukan sore hari di masjid milik Yayasar Mojopahit, Balong Cangkring, Kecamatan Prajurit Kulon. Yayasar Mojopahit merupakan tempat rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam mengajar, Eko dibantu tiga rekan lainnya. Mengajar Al-Quran dilakukannya tanpa menerima bayaran dari murid. Bahkan tak jarang, ia harus mengisikan uangnya untuk memelibuku bagi muridnya. Eko mengajar membaca Al-Quran sejak 2010 lalu. Meski awalnya Eko kurang diterima lingkungan, gigihannya mengembangkan tahu pendidikan Al-Quran meluai hasil manis. Semua berangkat dari keprihatinannya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Murid-murid Eko tak pernah mempermasalahkan latar belakangnya sebagai pengamen. Di mata murid, Eko merupakan sosok rendah hati dan cerian. Ya orangnya itu serius tapi ya bercanda. Terus ya bila anak itu harus dapat ilmu, ya tapi anak itu tidak harus ya untuk dikengkang gitu. Insya Allah sih. Tak ingin lama mengamen, Eko juga mulai berjualan di kios kecilnya. Ini dilakukan agar ia fokus mengajar mengaji kepada muridnya. Muhammad Lufid melaporkan untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.